Halo, selamat datang di instalasi atau di tutorial instalasi WordPress melalui layanan konflik service public cloud AWS. Dalam video ini, kami atau saya akan membahas tiga bagian penting yang akan membantu teman-teman untuk menginstal WordPress di AWS atau melalui Instant SE2. Jadi, terbagi dari tiga, yang pertama itu, bagian pertama adalah akan membahas cara mengenai install Instant SE2 di AWS termasuk dalam pemilihan sistem operasi, konfigurasi jaringan, dan keamanan serta penambahan penyimpanan jika diperlukan untuk Instant. Lalu, yang bagian kedua itu membahas cara mengenai mengakses Instant SE2 melalui SSH menggunakan tools footy, termasuk dalam pengunduhan dan instalasi footy, pengatur koneksi SSH dengan alamat IP public Instant SE2, serta penggunaan key pair untuk autentikasi dan keamanannya. Lalu, di bagian ketiga itu, kita akan membahas langkah-langkah instalasi WordPress, termasuk pengunduhan file WordPressnya melalui terminal, nanti pengunduhan filenya, mempigurasi database, dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk memulai penggunaan WordPress di Instant SE2. Silakan menikmati. Ya, untuk bagian pertama, sesuai yang tadi kita bicarakan, yaitu yang pertama itu kita akan melakukan instalasi Instant SE2 di AWS. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah memiliki account AWS-nya, lalu teman-teman bisa langsung akses AWS Managing Console, lalu teman-teman bisa pilih servicenya itu di C2, setelah itu teman-teman bisa selanjut untuk membuat instance. Sesuai dengan perintah di sini, oke. Yang pertama, teman-teman akan diminta untuk memberikan namanya. Ini saya akan memberikan contohnya, karena ini kebetulan untuk memenuhi tugas, jadi saya akan memberikan nama AWS dengan nama sendiri, AWS Read1. Oke, selanjutnya setelah itu teman-teman akan memilih OS yang perlu digunakan, dan sesuai ketentuannya, OS-nya berbasis Linux. Jadi di sini saya akan menggunakan Ubuntu, versi yang terbaru. Oke, sisanya settingannya default saja. Yang penting free tier eligible. Setelah itu keypadnya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lakukan dulu, jika belum memiliki keypadnya, bisa membuat keypad baru. Namun di sini saya sudah membuatnya, saya pakai yang keypad was ini. Setelah itu, settingan awalnya untuk network ini, pastikan teman-teman melakukan checklist di halam, sorry, di kolom box ini, ttps dan htp. Oke, setelah itu sisanya teman-teman bisa default saja mengikuti settingan yang sudah ada. Oke, setelah pastikan teman-teman sudah memenuhi kebutuhannya untuk instalasi Intense EC2 dengan OS Ubuntu. Setelah itu kita launch Intense. Oke, setelah itu bisa akses EC2-nya. Nah, di sini sudah ada EC2 yang kita buat, sesuai Intense yang kita buat. Nah, ini sudah terbuat ya. Nah, langkah selanjutnya itu teman-teman bisa lanjut ke instalasi dari PuTTY, sesuai di bagian kedua ya. Sekarang kita setelah install Intense EC2, kita hubungkan antara Intense EC2 melalui SSH PuTTY. Nah, jika teman-teman belum melakukan atau menginstalasi PuTTY atau download, teman-teman bisa akses si web-nya dulu. Di sini. Nah, PuTTY.org, terus download PuTTY, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan OS atau sistem operasi yang digunakan. Nanti kalau saya biasanya pakai ini, PuTTY 64-bit, setelah di-download, nanti akan ada dua aplikasi. Yang pertama itu PuTTY dan PuTTY Gain. Nah, karena sebelumnya saya sudah punya keyfair-nya yang tadi di-download. Jadi, PuTTY di sini menggunakan keyfair yang sudah kita buat tadi. Nah, kita perlu masukkan dulu. Kita buat generator private key-nya. Nah, ini file VPK atau keyfair yang kita sudah buat atau yang saya sudah buat. Nah, nanti jika teman-teman mau buat, nanti akan mendownload, se-download otomatis. Setelah itu, teman-teman bisa gunakan untuk di PuTTY Gainerator. Pilih, open, lalu save private key-nya. Oke, nah, teman-teman bisa tambahkan tulisan private key sesuai dengan nama sebelumnya. Sebelumnya kan keyfair-was, nah teman-teman bisa tambahkan private keyfair-was. Oke, save. Oke, ini saya ada dua private key sebelumnya, jadi saya tempest saja. Oke, jika sudah, teman-teman bisa access PuTTY-nya. Nah, nanti di halaman awal ini, teman-teman akan diminta IP address-nya. IP address-nya diambil dari insert-nya, dan untuk port-nya kita default saja. Jadi, kita ambil, sorry, dari sini. Nah, ini public IP address kita. Setelah itu, kita access di sini. Dan pilih, sesuai ini ya, di video. SSH, out, credential, lalu pilih private key yang sudah kita buat di bootcamp. PuTTY-gen generator tadi. Oke, lalu kita open. Lalu kita accept. Nah, ada dua perbedaan. Jadi, jika kita menggunakan OS Ubuntu, kita login as-nya as Ubuntu. Lalu, jika kita menggunakan OS Amazon Linux, kita login as EC2-tribuser gitu. Jadi, tergantung kebutuhan atau OS yang digunakan teman-teman gitu. Jadi, kita coba Ubuntu. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi WordPress, PHP, dan sebagainya, sesuai kebutuhan untuk instalasi WordPress. Baik, selanjutnya itu saya akan melanjutkan mengenai instalasi WordPress-nya. Namun, perlu diketahui bahwa saya akan jelaskan mengenai komen-komennya saja. Karena sebelumnya, saya juga sudah coba beberapa kali di putih, namun beberapa kali gagal. Cuman, akhirnya berhasil dan itu pun setelah saya coba ulang lagi ternyata gagal gitu. Jadi, saat ini saya belum tahu sih penyebabnya kenapa. Cuman, di saat saya berhasil jadi mungkin, mohon maaf sebelumnya saya mungkin akan menjelaskan baik komen-nya dulu saja saja gitu. Jadi, mungkin yang pertama itu ketika kita sudah akses putihnya ini nanti teman-teman bisa melakukan sudo update-update atau sudo update-update. Ini itu berarti kita melakukan update package dan sekaligus lakukan upgrade pada package yang ada pada Ubuntu. Setelah itu teman-teman harus install yang pertama itu apace yang kedua php dan yang ketiga itu mysql. Nah, di sini juga sudah ada komen-komennya. Jadi, yang pertama itu misal apace lalu kita cek statusnya bagaimana apakah sedarannya atau belum setelah itu lakukan resnet apace dua-duanya. Selanjutnya, jika diperlukan sudah update-update lagi setelah itu melakukan install php dan install beberapa extension atau additional php-nya. Setelah itu teman-teman bisa resnet apace-nya lagi juga. Dan selanjutnya itu install mysql. Ini kita gunakan buat database. jadi pertama-teman teman-teman bisa install mysql server lalu setelah berhasil nanti di cek fashion-nya setelah itu sudo system.ctl.cql itu kita cek sudah run-nya atau belum lalu teman-teman juga bisa pakai komen lainnya sama namun ininya mysql gitu untuk merestart si sql-nya gitu. Nah, setelah itu setelah kita menginstall tiga hal tadi kita bisa lakukan atau create database dan user-nya gitu untuk digunakan di wordpress ya ini teman-teman bisa local sudo lalu buat lalu buat si user-nya root localhost misalkan ya ini contohnya setelah itu di create lagi database supercharacter ini nama nama database-nya itu terserah teman-teman bisa digunakan apa aja setelah itu create usernya dan password-nya terus kita berikan privilege ke database to user read-1 di flash lalu access setelah itu teman-teman bisa melakukan konfigurasi poce set applyable ini agar bisa kalau apa ya bisa diakses di di website melalui id setelah itu mungkin ini ada tambahan juga teman-teman bisa pakai sudo ini rewrite sama pce2ctl ini siplatnya opcional kalau sudah bisa di restart lagi nah setelah itu setelah mempunyai 3 tadi selalu sudah create database sama user teman-teman bisa lanjut ke instalasi wordpress teman-teman bisa masuk ke sini lalu sudo widget ini kita download pack-packnya yang ada di wordpress setelah itu kita extract atau ya dibuka nah setelah itu teman-teman juga bisa tambahkan konfigurasi nanti di konfigurasi nanti isinya akan bisa diubah database-nya nama user atau nama house-nya nama password-nya yang diperlukan setelah itu ya bisa lakukan ini biar bisa modifikasi atau bisa dipakai di luar gitu ya pack-pack ini setelah itu di-restart nah nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini setelah kita akses dari link yang sudah ada misalnya di wordpress selanjutnya ini saya akan lanjutkan ya profile riduan ini 13 14 email ini kita boleh pakai ini email pribadi ini nggak usah bisa diabaikan saja lalu bisa ya udah berhasil ini nggak usah login kita login tadi dengan password yang sudah kita buat oke udah berhasil nah kita kita coba buka dari yang defaultnya ya nah ini defaultnya seperti ini hello reward dan sebagainya ini udah ada post yang dibuat temanya juga masih default nah sesuai dengan ketentuannya bahwa kita harus buat semenarik mungkin maka dari itu kita bisa menggunakan tema nah disini cukup banyak tema yang bisa kita pakai ini saya coba cari dulu ya sesuai keperluan saya mungkin bisa berupa blog atau portfolio mungkin kita apply oke oke ini kalau ini sesuai sesuai kebutuhan ataupun apa ya yang menurut teman-teman menarik oke mungkin ini saya coba edit jadi portfolio aja oke kita coba cari yang simpo aja sebentar oke akhirnya saya nemukan jadinya saya akan pakai Astra oke nanti saya bakal edit lagi jadi lebih menarik untuk klik benar oke kita tunggu aja install sorry kita activate oke jadi sebelumnya sudah dilihat ya nah sekarang jadi gini oke nah dari sini kita bisa sebenarnya bisa pakai starter template dari apa ya ini namanya sebutannya Astra ya Astra ini kayak starter pack-nya tema gitu menyediain tema-tema yang menarik kita harusnya bisa pakai starter template-nya jadi kita coba install ya lebih menarik lagi nah ini kita lagi install ini 19 19 kita repress ini sudah aktif oke tetap yang blog editor aja oke kita coba pilih yang free harusnya personalize ya mungkin bentar kita coba pilih yang mungkin ini harusnya bisa lebih simpel jadi kita coba edit edit juga oke untuk logonya kita keep terus untuk warnanya kita coba ini sesuai yang kita mau ini kita coba warna ungu ya oke ininya kita pilih poppin saja ya yang cukup umum oke last step kita kasih nama lalu kita kasih email beginner desktop ini kita default aja terus kita tunggu saya coba pause dulu ya biar tidak terlalu ya disini kurang dari kurang dari 1 menit sudah selesai boleh kita lanjut kita lihat nah ini kita menggunakan template ya nanti bisa kita ubah lagi nah sekarang saatnya kita ubah dari yang sudah ada ya oke ini kita coba ubah ya oke karena ini ternyata itu bukan nama ya jadi kita coba kehilangkan saja untuk logonya ya untuk edit-edit ini mungkin prevensi masing-masing ya mungkin untuk agak tidak terlalu lama kita video ini nontonnya saya coba edit dulu nanti setelah sudah hasilnya saya coba tampilkan lagi ditunggu baik setelah saya coba explore ini tampilan akhir dari apa yang saya buat saya buat ya cukup simple dan menurut saya sudah cukup menarik sih untuk daya ya dari kebutuhannya yaitu mengenai data diri gitu ini tetap pribadi saya jadi ya sebelumnya nama saya mau beli domo lana disini saya sebelumnya bekerja quality assurance saat ini sedang mencari bekerjaan dengan related role quality assurance dan ini ada kontak saya email dan nomor telfon saya ada pun about me atau ya sedikit ya semua tentang saya begitu pun sedikit cerita atau story pekerjaan saya ini apa yang saya lakukan dan sedikit ya kalimat gitu untuk pekerjaan apa saja yang saya lakukan setelah itu ada pun disini media sosial ya yang saya punya hanya dua kebetulan yang public dan disini kita bisa get in touch disini kita bisa langsung sorry bisa langsung ke WA saya pribadi setelah itu ada pun media sosial instagram ada pun juga linkin saya jadi dari sini juga sudah ya cukupannya tersedia dari tadi saya di linkin ini setelah itu mungkin sesuai dengan ketentuan soalnya yaitu kita harus menambahkan user juga jadi disini juga teman-teman bisa atau di wordpress ini bisa menambahkan user gitu untuk sesuai kebutuhan teman-teman gitu dalam ya penggunaan untuk misalkan ada teman-teman yang ingin menggunakan apa namanya sorry ya teman ya teman-teman punya teman gitu ya atau user lain gitu ya ingin melakukan login atau mengakses wordpress ini nah disini kita bisa share juga gitu ada pun role-nya apa itu silahkan sesuaikan dengan kebutuhan oke sebentar wait saya coba ini dulu sesuai ketentuan baik meneruskan yang tadi jadi sesuai ketentuan kita akan buat user dua admin sesuai dengan soal yaitu untuk user Daniel Raphael dan Daud Aldi oke sebentar saya coba untuk dulu oke untuk nama dan username password rafael saya akan menggunakan yang sama yang sama itu Donnie Raphael karena ini required saya coba pakai email pribadi saya nanti bisa diubah lagi ya untuk password-nya saya coba samakan dengan username ya kita konten dulu role-nya sebagai administrator sudah dapet selanjutnya itu Daud Aldi selesai Daud Aldi oke email-nya saya pakai email pribadi saya lagi nanti bisa diubah lagi oleh bersangkutan Daud Aldi oke password-nya pun sama seperti username-nya Daud Aldi kita confirm role-nya as administrator oke ini sudah dibuat dan sesuaikan tadi ya tampilannya seperti ini kalau teman-teman kurang puas itu dengan tampilannya teman-teman bisa ekspor sendiri gitu ya bagaimana temanya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saya ini sudah cukup untuk mewakili tugas saya yaitu membuat data diri menggunakan wordpress dengan cloud compute dari EC2 AWS gitu itu saja ya itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila banyak kesalahan jika ada yang ingin ditanyakan mohon ditanyakan langsung ke video ini di komen pribadi saya oke sekian dari saya terima kasih berjumpa selamat menikmati